Anis kampanye akbar perdana di Tangerang bareng ex Gubernur Banten. Calon Presiden nomor urut 01 Anis Baswedan menggelar kampanye akbar perdana di kawasan lapangan Pinang Selection, Kota Tangerang, Banten, Minggu, 21 per 1. Dalam agenda yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan senam masal itu, Anis dijadwalkan hadir dengan mantan Gubernur Banten Wahidin Halim. Dari pantauan pengindonesia.com di lokasi sejak sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, terlihat relawan dan simpatisan pasangan Anis Muhaymin Amin telah memadati arena kampanye. Masa membawa atribut bendera masing-masing parpol koalisi pendukung Amin dengan ukuran yang besar. Meski sempat diguyur hujan cukup deras, simpatisan di kampanye yang mengambil tajuk senam masal bersama Anis Baswedan itu tetap setia berada di area lapangan dengan menyuarakan salawat. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lapangan Pinang terpantau mengalami kepadatan akibat banyaknya masa yang antusias mengikuti kampanye tersebut. Kampanye yang digelar di kota Tangerang menjadi agenda perdana dari rangkaian kampanye Akbar yang digelar oleh Timnas Amin. Berdasarkan jadwal yang dibuat KPU, pasangan nomor urut 1 Anis Baswedan Muhaymin Iskandar bakal menghelat puncak kampanye Akbar di Jakarta International Stadium, JIS, pada tanggal 10 Februari. Sebelumnya Jubir Timnas Amin Usama Abdul Aziz mengatakan kampanye terakhir Amin di JIS nantinya berbentuk kampanye Akbar yang mengundang banyak masa. Ia menyatakan JIS sengaja dipilih lantaran memiliki kapasitas yang besar untuk menampung masa. JIS juga pakai karena kapasitasnya paling besar, kata Usama. Terima kasih telah menonton!